Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Semoga di pagi yang cerah ini ya semuanya juga dalam keadaan yang sehat ya. Dalam keadaan yang bahagia karena bagaimanapun sehat itu adalah hal yang nomor satu harus kita syukuri. Karena dengan tanpa adanya sehat badan kita maka sekecil apapun aktivitas tentu akan sulit kita lakukan. Makanya jangan pernah melupakan untuk bersyukur ya dengan adanya kesehatan yang kita terima dari Allah SWT. Di setiap harinya. Karena harapannya kan di setiap hari itu kan kita selalu diberikan kesehatan. Baik, untuk perkulian perdana kita ya untuk mata kuliah farmakognosi ini akan saya sampaikan ya berkenaan dengan pengantar kemudian dengan kontrak perkuliahan. Sebenarnya kalau untuk kontrak perkuliahan itu tidak jauh berbeda ya dari apa yang sudah saya sampaikan di mata kuliah yang lain. Karena pada prinsipnya itu sama. Ya aturan-aturannya juga sama. Kalau puntoh memang berbeda itu biasanya nanti modifikasi yang dilakukan oleh dosen ya. Jadi masing-masing dosen itu nanti ada aturan-aturan yang sifatnya itu menyesuaikan. Tapi pada dasarnya apa yang sudah disampaikan itu memiliki nilai kesamaan ya. Karena memang kampus kita mewajibkan adanya aturan-aturan yang harus disusun oleh masing-masing dosen ya. Yang nantinya akan disampaikan pada saat kontrak perkuliahan. Nah kenapa masih harus ada kontrak? Karena kontrak ini kan sifatnya sesuatu harus dipahami bersama di awal. Jangan sampai nanti ada mahasiswa yang tidak tahu aturan mainnya ya. Tidak tahu bagaimana regulasi dalam perkuliahannya nantinya aturannya apa saja. Itu akan terjebak di tengah jalan ya. Dengan alibi kok saya tidak tahu ya. Nah itu jangan sampai itu terjadi ya. Artinya dalam hal ini harus dipahami secara seksama. Jangan sampai ada yang tertinggal ya informasi yang disampaikan. Misal ada dosen yang memberikan aturan kalau pengumpulan tugas begitu ya. Dengan keterlambatan misalkan dalam hitungan hari. Oh itu nanti berapapun nilai yang diperoleh, dihitung berapa lama dia terlambat, itu nanti di setiap harinya minus lima misalkan. Nah itu harus diikuti. Artinya dalam hal ini apapun yang itu disampaikan oleh dosen, tujuannya artinya semuanya itu harus dalam kondisi yang siap, dalam kondisi yang disiplin. Jadi jangan sampai nanti ada yang tidak disiplin ya. Sedangkan yang disiplin justru malah mendapatkan apresiasi yang kurang ya. Atau mendapatkan nilai yang kurang. Karena harapannya di sini ada transparansi. Jadi antara mahasiswa dan dosen harus sama-sama tahu. Ini bisa diterapkan untuk semua mata kuliah ya. Jangan sampai nanti ada yang terselip informasi yang disampaikan oleh dosennya. Pada saat kontrak perkuliahan. Termasuk jumlah kehadiran. Ada dosen yang mungkin hadir harus 100%. Ada yang mungkin 75%. Artinya dalam hal ini silahkan disesuaikan dengan dosennya masing-masing. Baik, untuk mata kuliah farmakognosi ini diikuti oleh kelas khusus ya 2024. Yang mana sebelum kalian belajar lebih lanjut ya mengenai mata kuliah ini. Kalian harus berkenalan terlebih dahulu ya. Berkenalan itu artinya mengetahui secara identitasnya. Jangan sampai nanti kalian mengambil mata kuliah tertentu ya. Farmakognosi misalkan. Tapi enggak tahu itu tentang apa sih. Belajar tentang apa sih. Kan begitu ya. Jadi kalau ingin memperdalam suatu ilmu. Alangkah baiknya diketahui dulu ilmu itu nanti belajar tentang apa. Itu kan hal yang simpel sebenarnya ya. Artinya kita dari semua dari kita ini kan bisa membaca terlebih dahulu. Nah untuk farmakognosi ini di kurikulum kampus kita ya. Ini jumlah SKS-nya adalah dua SKS ya. Jadi dalam perkuliahan itu tentu berbeda ya. Dengan ketika kalian pada saat sekolah menengah gitu ya. Kalau dulu di sekolah menengah itu kan tidak ada istilah SKS ya. Jadi SKS ini merupakan perhitungan berdasarkan waktu tempuh kalian ya dalam satu kali pertemuan. Jadi dalam satu kali pertemuan itu hitungannya adalah menit. Jadi kalau satu SKS itu terhitungnya satu jam itu lima puluh menit. Jadi kalau perhitungan dalam studi di perkuruan tinggi, satu jam itu bukan enam puluh menit. Tapi lima puluh menit. Jadi kalau dua SKS berarti seratus menit. Kalau satu SKS ya berarti lima puluh menit. Nah bagaimana kalau tiga SKS ya dikalikan saja. Tapi dalam kurikulum kita tidak ada ya mata kuliah yang tiga SKS untuk satu mata kuliah gitu. Biasanya itu nanti ada teori sama praktikum. Itu pun maksimal dua ya. Jadi teori dua SKS, praktikumnya dua SKS. Nah farmakognosi ini merupakan hal yang seharusnya bukan barang baru ya. Terutama bagi kalian yang pada saat SMK-nya sudah mengambil ya. Ada mata pelajaran farmakognosi atau dalam bentuk nama yang lain. Karena kalau nama pelajaran itu kan biasanya menyesuaikan ya. Tapi pada intinya sih belajar tentang hal yang sama. Nah di perkuruan tinggi di D3 nanti kalian juga akan belajar tentang ini. Tapi mungkin akan lebih spesifik ya. Artinya naik level lah ya. Tidak akan sama dengan yang ada di SMK. Kalau mungkin SMK-nya ada mata pelajaran tentang farmakognosi. Jadi memang hal yang mesti harus kita pahami terlebih dahulu farmakognosi ini merupakan cabang ilmu farmasi. Jadi ilmu farmasi itu kan cabangnya banyak ya. Artinya tidak cuma satu mata kuliah yang kalian tempuh dalam satu studi gitu ya. Ada berbagai macam jenis mata kuliah dan itu merupakan cabang ilmu farmasi. Nah kalau untuk farmakognosi ini secara spesifiknya nantinya akan mempelajari tentang bahan alam. Kalau kita berbicara masalah bahan alam berarti sesuatu yang hidup kan begitu ya. Sesuatu yang memang dapat dilestarikan. Sesuatu yang memang secara prinsip dan karakteristiknya itu seperti makhluk hidup. Bisa dalam bentuk tumbuhan, bisa dalam bentuk hewan dan mineral. Yang ini nantinya dapat kita manfaatkan. Terutama kalau di bidang farmasi ya sebagai bahan dasar obat ya atau produk farmasi lainnya. Jadi memang dalam hal ini menjadi upaya ya bagi kalian nantinya yang akan bergerak di bidang kefarmasian ya. Bagaimana kalian bisa menemukan bahan-bahan alami yang ada di lingkungan kita yang nantinya bisa dikembangkan untuk sediaan-sediaan kefarmasian. Ya itu merupakan inovasi-inovasi yang harus terus diupayakan ya. Karena bagaimanapun kita tidak bisa hanya bersandar pada satu obat tertentu. Tapi kita harus punya opsi-opsi lain yang sekiranya opsi itu tidak berdasarkan apa katanya orang. Tetapi benar-benar berdasarkan penelitian, riset ya. Yang memang itu berdasarkan teknologi yang semakin maju. Kalau dulu mungkin hal yang bisa dipercayai oleh nenek moyang sih mungkin iya ya. Atau yang kita kenal dengan istilah empiris gitu ya. Dan memang sampai sekarang itu semua masih bisa kita manfaatkan. Misalkan seperti jamu ya. Tapi memang sekarang ini apalagi Gen Z ya. Itu sangat susah sekali ya untuk membiasakan minum jamu gitu. Apalagi jamunya asli gitu ya. Nah sekarang ini kan lebih dominannya itu kan minum-minum yang ala-ala kekinian gitu ya. Misalkan boba lah, kopi lah, atau apapun itu yang ya sebenarnya tidak ada salahnya ya. Karena semua itu juga kan karena kebutuhan juga gitu ya. Kebutuhan yang sifatnya memang manusiawi begitu. Tapi dalam hal ini keberadaan jamu ya itu tadi ya. Itu warisan nenek moyang yang jangan sampai nanti ditinggalkan atau dilupakan. Artinya dengan mempertahankan itu bukan berarti tetap menggunakan dengan ramuan yang sama seperti dulu. Mungkin adanya inovasi ya. Karena jamu itu kan tidak melulu tentang rempah-rempah ya. Mungkin kalau bangsa Indonesia sebenarnya bukan hal yang asing ya dengan rempah-rempah. Tapi saya yakin diantara kita itu masih ada yang lidahnya belum terbiasa dengan rempah-rempah ya. Artinya belum bersahabat gitu ya. Yang itu nama-namanya mungkin diantara kita masih banyak yang belum paham. Ya kalau untuk seharian misalkan seperti bumbu-bumbu yang ada di dapur gitu ya. Ada jahe, ada kunyit, ada kencur. Itu mungkin sudah hal yang biasa. Nah artinya kalau yang sifatnya sudah rempah-rempah yang memang itu dikhususkan ya. Untuk jamu ya sepertinya ini butuh pengetahuan yang lebih ya. Artinya tidak sehari-hari kita gunakan itu ada di dapur gitu. Nah ini menjadi PR kita tersendiri ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan bahan alam itu tadi yang mungkin ada temuan-temuan baru yang ada di sekitar kita yang memiliki manfaat terutama untuk kesehatan. Nah ini nanti insya Allah ya kita akan belajar tentang itu semua. Jadi harapannya kalian bisa mengikutinya dengan baik. Karena ini sebetulnya ilmu yang keseharian yang sudah kita peroleh gitu ya. Sesuatu yang memang sudah biasa kita lakukan. Jadi bukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang asing bagi kita. Apalagi untuk kelas khusus kan sudah ada pengalaman ya di sekolah menengahnya yang memang sudah banyak dikenalkan dengan bahan-bahan alam yang memiliki khasiat tertentu atau manfaat tertentu. Nah ini untuk awal mulai ya perkenalan terhadap matakuliah farmakognosi ya. Jadi kalau dilihat dari kodenya, kodenya ini adalah MIF ya 208. Jadi kalian itu harus tahu ya kode ini itu sebetulnya maksudnya apa gitu ya. Jadi MIF itu adalah singkatan dari matakuliah inti farmasi. Kalau MDF itu mata kuliah dasar farmasi. Jadi kalau kemarin itu kan yang saya jelaskan dasar ya. Nah kalau yang ini adalah inti farmasi. Jadi memang langsung berkenaan dengan ilmu kefarmasian. Kalau 208 itu ada di semester 2 ya. Dan urutan 8 gitu. Jangan kaget, aduh kok saya sudah ngambil farmakognosi ya di semester 1. Nah kalian sudah tahu jawabannya ya. Artinya dalam hal ini kalian harus ekstra ya. Kenapa? Karena kalian ini tidak semuanya itu mengambil matakuliah yang hanya diperuntukkan di semester 1. Bahkan ada yang di semester 2. Begitu ya. Jadi memang harus lebih ekstra usahanya. Jangan sampai nanti kemudahan yang diberikan ini. Agar semuanya dapat tercapai di waktu yang tepat. Tapi disiasiakan. Nah kemudian ini adalah rencana topik perkuliahan ya. Sama dengan matakuliah yang lain. Jadi totalnya kita ada 14 pekan efektif ya. Jadi 2 pekannya itu untuk ujian. Jadi terbagi menjadi 2 ya. Ada UTS sama UAS. Nah kalau UTS itu jatuh di pekan ke-7. UAS itu pekan ke-14. Ini sudah terjatuh secara formal. Artinya tidak bisa digeser. Nanti kita tinggal menunggu jadwal resmi dari akademik ya. Pekan ke-7 itu jatuh pada tanggal berapa. Nah nanti akan ada pembagian jadwal untuk pelaksanaan UTS. Dan begitu pula untuk UASnya ya. Dan untuk farmakognosi ini memang di semester ini itu tidak cuma teori ya. Ada praktikum. Tapi bedanya dengan matakuliah dasar. Kalau matakuliah inti itu dia terpisah ya. Jadi nanti teori 14 pekan. Praktikum pun juga 14 pekan. Jadi jadwalnya pun juga terpisah. Kalau kalian lihat di jadwal itu kan berbeda ya. Jadi farmakognosi teori itu di hari Rabu. Eh sorry, Kamis ya. Kamis pukul 9 ya. Kalau untuk praktikumnya di hari Selasa atau Rabu ya. Intinya dua hari yang berbeda. Jadi itu nanti memiliki pertemuan yang berbeda. Beda halnya dengan matakuliah dasar farmasi kemarin ya. Yang sudah saya jelaskan itu berada dalam satu jadwal yang sama. Tinggal nanti plottingnya ya. Kapan kita teori. Kapan kita praktikum. Di jadwal yang sama. Begitu. Nah karena kita akan banyak belajar tentang bahan alam. Ya tentunya di sini kita mau nggak mau. Suka nggak suka ya. Karena memang ini menjadi matakuliah yang harus dikuasai oleh TTK nantinya ya. Tenaga Teknis Keparmasian. Yang berkenaan dengan bahan alam yang ada di sekitar kita. Ya jadi nanti kita akan belajar semua jenis-jenis bahan alam ya. Dan manfaatnya di bidang farmasi. Ya kemudian selain itu juga kita harus mengetahui secara identifikasi dari bahan alam tersebut. Ya kalau itu tumbuhan. Berarti kita harus tahu tentang morfologinya ya. Tentang taksonominya. Jangan sampai nanti kita menyebutkan suatu jenis tanaman dengan begitu yakinnya ini adalah jenis tanaman yang kita pahami. Nah sedangkan secara taksonominya itu berbeda. Karena kita kalau nggak hati-hati suatu tanaman itu akan terlihat mirip ya. Sekilas sama. Tetapi nanti kita akan lihat atau telah lagi ya berdasarkan taksonominya. Taksonomi itu artinya tata nama penggolongan ya berdasarkan karakteristiknya. Semakin banyak kesamaan suatu karakteristik dari tanaman maka kekerabatannya atau kedekatannya semakin dekat. Ya artinya dia dalam satu kelompok besar yang sama. Nanti kita akan belajar terkait ini ya taksonomi. Jadi mau nggak mau suka nggak suka ketika kalian menggunakan bahan alam untuk produk inovasi kefarmasi antara tentu ya. Misalkan ada yang ingin membuat pangan yang itu diberikan inovasi bahan alam ya. Karena adanya efek atau hasil yang tertentu ya mau nggak mau harus dijelaskan ya. Taksonominya bener nggak itu tanaman yang dimaksud. Atau kalau misalkan mau buat sediaan sabun gitu ya. Sediaan sabun dari ekstrak atau dari tanaman yang memiliki hasilat sebagai antioksidan misalkan. Ya kalian tidak boleh salah menentukan ya. Jangan sampai nanti kalian salah menyebutkan namanya dan itu tanaman yang dimaksud itu berbeda ternyata ya. Dan ketika itu ditelah oleh orang lain nah itu juga memiliki hasilat yang berbeda juga. Ya kalau memiliki hasilat yang sama ya sama-sama sebagai antioksidan. Tapi kalau justru malah memberikan efek negatif nah itu yang bisa berbahaya. Makanya penting sekali kalian harus mengenal terlebih dahulu bahan alam tersebut ya. Dan taksonominya seperti apa. Nanti kita akan belajar terkait itu. Kemudian secara histologi dan organologi. Jadi ini sebagai identifikasi juga untuk memastikan. Apakah suatu jenis bahan alam itu memang betul-betul yang kita maksudkan berdasarkan referensi. Jadi kita tidak boleh hanya sekedar anggapan kita ya. Kalau selama itu digunakan untuk badan kita apalagi halayak umum ya. Itu tidak boleh sembarangan ya. Artinya kita harus memikirkan dari segi safety-nya ya. Dari segi hasilatnya. Jangan sampai kita klaim suatu bahan tertentu memiliki antioksidan misalkan. Memiliki sifat antibakteri misalkan. Tetapi tidak ada data yang mendukung terkait itu. Itu kalau dalam bahasa gen Z-nya itu artinya omdo ya. Omong doang gitu ya. Tapi tidak ada buktinya. Oke. Kemudian nanti kita juga akan belajar ya. Bagaimana cara membuat simplicia ya. Jadi simplicia ini merupakan bahan yang memang nantinya akan digunakan sebagai bahan baku obat. Karena bahan baku obat tidak selalu dalam kondisi bahan alam yang segar. Karena plus minus ya. Kalau segar mungkin simpel ya. Kita tinggal metik. Kita tidak perlu ada proses pengeringan dan lain-lain ya. Dalam bentuk simplicia itu tadi. Tetapi tentunya kalau bahan segar itu waktu yang untuk bertahan itu tentunya terbatas. Atau dalam waktu yang singkat dan harus segera dipakai. Tidak awet lah tanda kutip gitu ya. Tetapi kalau dalam bentuk simplicia kita bisa menyimpannya dalam waktu yang lama. Tapi dengan satatan tadi ya. Evaluasi mutunya harus sudah kita lakukan. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang kita lewatkan. Jadinya simplicia itu malah rusak ya. Terutama misalkan karena mikroorganisme. Misalkan karena jamur ya. Karena mungkin masih basah. Atau mungkin ada kotoran-kotoran yang ikut masuk di dalamnya tanpa adanya asortasi dari kita. Nah itu nanti kita akan belajar ya. Bagaimana cara pembuatan simplicia yang baik. Dan sekaligus bagaimana cara penamaan simplicia tersebut. Karena kita harus tahu nama simplicia itu apa. Apakah dia diambil kalau dari tumbuhan ya. Apakah dia diambil dari daun. Apakah dia diambil dari akar. Apakah dari bunga. Itu pasti memiliki penamaan yang berbeda-beda. Atau seluruh bagian tumbuhan itu. Itu juga memiliki penamaan yang berbeda. Nah nanti kita akan belajar terkait itu. Nah kemudian identifikasi selanjutnya itu ada yang bersifat makroskopis. Ada yang mikroskopis ya. Jadi nanti kita juga akan belajar terkait identifikasi makroskopis. Yang mungkin cukup dengan mata kita saja ya. Secara organoleptisnya ya. Bentuknya, warnanya, rasanya, aromanya, dan lain-lainnya. Jadi nanti kalian wajib mempunyai e-book ya. Farmakopi herbal yang memang di situ sudah disediakan apa berbagai referensi tanaman yang sudah dilakukan pemeriksaan baik secara makroskopis maupun mikroskopis. Nah kalau yang mikroskopis tentu tidak bisa hanya mengandalkan alat bantu indera kita ya. Harus menggunakan alat bantu mikroskop. Jadi untuk melihat sel-sel yang ada di dalam simplicia tersebut. Karakteristiknya yang khas itu apa ya. Yang kita kenal dengan istilah fragment pengenal. Nah nanti itu akan kita lakukan sekaligus praktikumnya ya. Jadi kalian nanti harus pengamatan secara mikroskopis ya. Harapnya sih diantara kalian sudah tidak asing lagi dengan alat bantu mikroskop. Ya sudah bisa menggunakan, sudah bisa mengoperasikan. Jadi pada saat praktikum nanti tidak butuh waktu yang lama. Bu bagaimana kalau saya sama sekali belum pernah bu? Ya coba ya step by step. Tapi sebisa mungkin harus lebih gercep ya belajarnya karena mengingat waktu yang terbatas. Jadi dari masing-masing mahasiswa harus bisa menemukan fragment pengenal ya. Di dalam sel yang nantinya itu diambil dari simplicia tertentu yang akan diamati. Ini dilanjutkan ya ada metabolit sekunder. Jadi nanti ini semua akan menjawab ya. Kenapa suatu tanaman atau suatu bahan alam itu memiliki hasil tertentu. Misalkan sebagai antioksidan, sebagai antibakteri. Itu ada apa dengan tanaman itu kok? Punya kemampuan sejumlah rupa. Nah dalam hal ini tentunya harus tahu kandungan yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Makanya kita kenal dengan istilah metabolit sekunder. Metabolit yang memang dihasilkan dari proses metabolisme dari suatu tanaman tersebut. Nah nanti kita akan belajar terkait itu. Ini hanya sebagai pengantar yang sifatnya menjelaskan topik-topik apa saja yang nantinya akan dibahas ya pada saat sesi perkuliahan. Kemudian pertemuan ke-15 kita UAS. Jadi UTS dan UAS ini sudah terjadwal ya. Jadi bukan saya yang menentukan. Jadi nanti ya harapannya kalian bisa mengikutinya ya. Kalaupun memang ada hal-hal yang menghambat itu semua. Ya diupayakan bisa mengikuti susulan ya. Artinya dalam hal ini pelaksaan UTS sama UAS itu bukan disengaja tidak ikut ya. Tapi karena memang ada hal-hal yang mendesak ya. Dan itu harus segera dilakukan pergantian ya. Jadi jangan sampai nilai UTS sama UASnya itu kosong. Nah untuk jadwal perkuliahan ini juga sama yang sudah saya sharekan kemarin ya. Yang saya tandai warna hijau ini yang memang saya ampu ya atau saya ajar. Nah kalau untuk farmakoknosi itu di hari Kamis ya. Pukul 9 sampai pukul 10.40. Sedangkan praktiknya itu di hari Selasa ya. Praktiknya di hari Selasa. Jadi memiliki jadwal yang berbeda. Ya sekali lagi kalau untuk mata kuliah inti farmasi antara praktik sama teorinya itu terpisah ya. Sedangkan kalau untuk yang dasar itu memiliki jadwal yang sama. Jadi tinggal nanti bagaimana saya bisa membagi ya kapan teori, kapan praktik gitu ya. Nah untuk penilaian juga sama dengan mata kuliah yang lainnya ya. Jadi saya tetap menggunakan aturan yang dari akademik berikan ya. Bahwasannya penilaian itu mencakup tugas, kehadiran, ya keaktifan, kemudian kuis, UTS, kuas, dan totalnya 100%. Jadi jangan sampai ada di antara sekian banyak itu, itu yang 0. Tentu kalau 0 itu sangat mempengaruhi sekali. Dan kemudian jangan berpikir kalau yang paling kecil ini gimana bu kalau 0. 0 kan berarti tidak kuliah sama sekali, itu sudah nggak mungkin bisa ikut ujian ya. Jadi meskipun bobotnya cuma 5%, tapi ini menentukan. Kalau nggak hadir sama sekali ya gimana gitu, hal yang tidak mungkin ya. Bisa ngerjain tugas, bisa ngerjain kuis, dan lain-lain. Nah meskipun kita tahu bahwasannya kehadiran ini menjadi kewajiban bagi mahasiswa ya. Karena lumrahnya memang yang sudah saya sampaikan kemarin, kehadiran itu tidak ada nilainya sebenarnya. Tetapi di sini saya dan teman-teman dosen lain coba untuk mengapresiasi ya kehadiran kalian dengan memberikan poin 5%. Oleh karena itu, ini jangan sampai disiasiakan. Nah ini untuk transparansi nilainya ya, sudah jelas kemarin juga sudah saya sampaikan ya. Jadi jangan sampai nanti tugasnya 0 ya, keaktifannya nggak pernah sama sekali, kuisnya ada yang ikut, ada yang enggak, akhirnya rata-rata nilainya di bawah 5 gitu ya. UTS UASnya nilainya di bawah 3, waduh itu udah jelas. Wassalamualaikum ya. Pokoknya dalam hal ini, coba mumpung masih di awal, kalian sudah harus bisa memberikan penekanan kepada diri sendiri ya. Penekanan yang sifatnya itu bukan memaksakan yang berlebih ya. Artinya kan kita sudah tahu kapasitas atau kemampuan kita. Tetapi pada dasarnya kan apa yang diberikan itu dosen sudah mengukur ya. Artinya tidak akan mungkin memberikan sesuatu yang bukan kapasitas kalian. Atau bukan yang belum pernah kalian peroleh materinya. Itu sangat tidak mungkin ya. Artinya apa yang diberikan tugas, apa yang diberikan kuis, apa yang diberikan soal pada UTS dan UAS, ya tentu apa materi yang sudah kalian terima gitu ya. Bukan sesuatu yang belum sama sekali kalian terima. Ini semoga bisa dipahami dan diupayakan ya. Kalau orang-orang bilang semester satu ini bisa dikatakan semester penyesuaian. Tapi jangan lama-lama kalau sarang saya ya. Sayang kalau semester satunya itu dianggap sebagai penyesuaian, nanti nilainya udah anjlok duluan. Penyesuaian itu maksudnya ya mungkin cukup di pertemuan pekan satu, pekan dua, pekan tiga, oke lah ya penyesuaian. Apalagi kan kalian sudah ada matrikulasi tuh, sudah mulai terbiasa habit atau apa namanya, hal-hal yang sudah harus dibiasakan gitu ya. Jadi vibes perkuliahannya sudah dapat gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang asing lagi. Nah untuk kontrak juga sama ya, seperti yang saya sampaikan kemarin. Jadi saya punya kebijakan karena perkuliahan ini zoom. Zoom ini kan sesuatu yang sebetulnya everywhere ya. Dimanapun kalian berada itu bisa insya Allah ya. Kecuali kalau memang kalian berada di pelosok yang memang sinyalnya nggak ada sama sekali, ya yaudah gimana mau dipaksakan ya. Tapi kalau dalam kondisi yang masih normal, ya masih bisa diupayakan. Mau kalian sedang bekerja, mau kalian sedang kondangan mungkin ya. Karena ini hal yang tidak mungkin kita elakkan ya. Karena bagaimanapun ya kita harus sama-sama menyadari apa yang kami ajar itu bukan mahasiswa yang sepenuhnya free ya. Tetapi itu tadi saya selalu berpesan, kalau memang saya merasa tidak bisa totalitas dalam saat sesi zoom ya. Pada saat materi dengan dosen, berarti PR saya adalah harus mengejar di lain waktu yang sudah saya sediakan secara sendiri. Jadi tidak disamakan dengan mereka yang sudah totalitas zoom. Habis itu mungkin mereka tidak perlu ada effort untuk belajar lagi, jangan disamakan. Karena mereka sudah mendapatkan ilmu itu pada saat sesi zoom ya. Nah sedangkan yang tidak ada atau mungkin kurang fokus pada saat sesi zoom harus mencari waktu tersendiri untuk belajar. Untuk menambah ya, untuk mencukupi kekurangan yang mungkin tidak tercapai pada saat sesi zoom. Itu caranya kalau memang kalian tidak ingin tertinggal. Nah kemudian jika yang berhalangan hadir, disini saya tidak begitu ini ya harus ada surat izin atau apa. Ya kalau ada Alhamdulillah ya, tapi paling tidak dikomunikasikan ya. Jangan hilang begitu saja. Atau mungkin jangan sampai nanti ketika saya tanya si A kemana, tidak ada satupun temannya yang tahu. Jadi saya selalu menekankan bahwasannya dalam satu kelas ya, itu dianggap seperti keluarga. Jangan sampai nanti ada temannya yang tidak hadir, apalagi tidak hadirnya mungkin karena kena musibah. Ya mungkin karena sakit, itu jangan sampai tidak tahu ya. Jadi rasa kedekatan kita itu tentunya akan terjalin ya ketika itu semua dikomunikasikan. Ya kalau nggak ada komunikasi ya gimana mau terjalin kan gitu ya. Artinya dalam hal ini coba bagaimana caranya kita membentuk keluarga ya yang bisa dibangun, yang artinya bisa saling memberikan informasi kenapa tidak hadir. Jadi jangan sampai nanti diantara kalian ada yang tiba-tiba kehilangan teman ya, yang teman itu nggak pernah kuliah, nggak ada yang tahu, nggak pernah praktikum, nggak ada yang tahu, eh tiba-tiba keluar. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi kalian harus punya semacam support ya, saling support, untuk bisa memberikan mahasiswa lain atau teman-temannya itu bisa lebih strong gitu ya, lebih kuat untuk bisa mengikuti sesi perkuliahan yang ada di sini. Oke kemudian kalau itu dalam bentuk praktikum tentu tidak ada susulan perkuliahan, tapi kalau secara teori ya saya sih mungkin berdasarkan absen saja ya yang saya anggap hadir, tapi kalau dari segi ketercapaian pembelajaran biasanya saya akan merekot ya materi tersebut, dan kalian akan saya sharekan link-nya. Jadi silahkan bisa disimak lagi kalau memang betul-betul pada saat sesuai zoom kalian tidak bisa maksimal. Ya, tapi sih diupayakan maksimal biar nggak kerja dua kali sih kalau saya ya, waktunya sudah stay di depan zoom, tapi nggak ada yang nyantau sama sekali, itu kan hal yang ya kurang pas gitu ya, kurang beruntung lah ya. Jadi, tapi kalau memang betul-betul tidak bisa fokus ya, tapi tetap hadir di zoom itu tetapkan saya hitung hadir, yang penting Anda ya ada di zoom dan nyaut pada saat dipanggil itu sudah menandakan kehadiran kalian. Tapi kalau untuk pencapaian pembelajarannya, yaitu PR masing-masing tuh, kalau memang dirasa kurang maksimal ya silahkan bisa menyimak kembali materi yang sudah disampaikan. Biasanya dosen tidak akan jauh-jauh dari apa yang sudah disampaikan, itulah yang nantinya akan dikeluarkan pada saat sesi usia. Ya, sama halnya dengan guru kan, artinya tidak akan mungkin memberikan soal yang bukan kapasitas anak didiknya gitu ya, dan tidak akan keluar dari apa yang menjadi topiknya kan begitu. Oke, kemudian kalau untuk ujian atau UTS UAS ya, itu ada sesi susulan ya, tapi dengan catatan itu tadi ya, ada beberapa alasan, yang pertama belum menyelesaikan administrasi, sakit, atau pernah musibah lainnya, nah yang poin kedua ini memang hal yang memang kalau bisa sih kita hindari ya, kita tidak berharap mendapatkan hal seperti itu, tapi kalau pun tetap demikian ya, artinya saya tidak akan tega ya, untuk tidak memberikan musulan UTS. Tapi dengan catatan itu tadi, tetap harus meminta yang adalah mahasiswa, bukan dosen yang harus mengejar-ngejar. Siapa yang belum ujian, siapa yang enggak, saya tidak akan bertanya sudah ujian atau belum, jadi tetap kesadaran dari mahasiswa tersebut. Ya, artinya jangan terbiasa untuk dicari, tapi saatnya kalian yang mencari, karena kebiasaan itu sangat tidak membangun ya, artinya dalam hal ini kalian akan pasrah ya, mager tanda kutip gitu ya, kalau enggak di toel-towel itu enggak respon, nah itu jangan sampai seperti itu ya. Oke, itu ya untuk kontrak perkuliahan, jadi ini juga sama ya, dengan aturan-aturan yang sebelumnya, yang sudah saya sampaikan ya, jadi kalau nanti ada dosen yang memberikan sesi remedial, tapi kalau saya remedial diberikannya bukan pada saat hasil UTS atau UAS-nya saja, tetapi keseluruhannya, keseluruhan dari nilai-nilai yang sudah ada part-partnya tadi, ada tugas, puis, ada kehadiran. Kalau memang nilainya memang belum mencukupi, di bawah nilai C, ya saya akan memberikan remedial, tapi tentunya remedial itu sifatnya bukan seperti biasanya pada saat diambil di semester, ya artinya ada batas minimal, batas minimal yang diperoleh setinggi apapun nilainya, ya misalkan remedial nilainya 100, tetap saya tidak bisa mengambil nilai A untuk remedialnya, jadi tetap mendapatkan batas minimal C. Bu, gimana kalau seandainya sudah remedial tapi nggak lulus juga? Ya sudah, berarti ngulang di semester depan. Jadi jangan sampai itu terjadi ya. Meskipun kelas khusus ini tiketnya masih banyak ya, kesempatannya juga masih banyak, tapi kalau saya sih sayangnya, satu sayang waktu, dua sayang duit. Karena dalam hal ini, kalau mengulang otomatis harus ada yang dibayarkan untuk SKS-nya. Jadi jangan sampai itu terjadi ya. Kalau kalian merasa itu semua tidak rugi, ya monggo. Sebenarnya dosen yang bosen ya. Itu-itu aja yang ketemunya itu di momen yang lain ya, bukan di momen mata kuliah yang sama. Ketemu dengan dosen sih enaknya dengan mata kuliah yang lain. Jadi tidak melulu tentang itu ya. Artinya jangan senang ya, jangan senang disayang dosen tanda kutip, ditahan-tahan gitu ya. Di kumpah tak kuliah ini saja tidak. Harus berkembang. Jadi dalam hal ini, saya sangat tidak menganjurkan ya, untuk tinggal di apa namanya, atau tidak lulus gitu ya, di mata kuliah apapun itu. Oke, nah sekarang saya akan cek untuk peserta kelas farmakognosi ya, di siakat. Sekali lagi, ini saya bacakan berdasarkan apa yang sudah kalian susun ya, di KRS Siakat. Jadi di KRS Siakat itu tidak bisa berbohong. Ya, kenapa? Karena semua tergantung dari mahasiswa apakah sudah mengisi atau belum. Kalau belum mengisi ya, berarti harus mengisi dulu. Ya, ya tentunya mengisinya ada syarat. Ya, ini tidak perlu saya sampaikan. Yang jelas ada syarat, dan itu pun sudah kalian pahami ya, di awal syaratnya bagaimana. Baik, yang ada di slide, ini yang sudah saya tampilkan kemarin juga ya, tapi ini sesuaikan untuk yang kelas farmakognosi. Silakan nanti yang saya panggil, itu bisa bilang hadir ya. Ada sejumlah 51. 51. 51. 51. Di zoom ada 53, termasuk saya. Berarti ada 52 kan mahasiswa. Nah, ada satu ini yang tidak tercantum ini. Oke, saya coba panggil satu persatu ya. Amanda ada? Hadir, Bu. Kemudian Bilkis? Hadir, Bu. Cika? Cika? Hadir, Bu. Kemudian Desi Nirmalasari? Hadir, Bu. Dewi Artika? Hadir, Bu. Diyah Mutiara? Hadir, Bu. Dita Eka? Hadir, Bu. Diva? Hadir, Bu. Eka Rizki? Hadir, Bu. Febi? Hadir, Bu. Gita? Hadir, Bu. Imad Akil? Hadir, Bu. Indah Dwi Lestari? Indah ada? Hadir. Indah di. Indah di. Ada nggak Indah di Zoom? Oke, di Zoom ada ya. Kemudian Jessica? Hadir. Lydia Aldi? Hadir, Bu. M. Adi Purnomo? Hadir, Bu. Maharani? Hadir, Bu. Mita? Hadir, Bu. Nabilah? Hadir, Bu. Naswa? Naswa? Naswa tidak ada di Zoom ini. Oke. Nida? Hadir, Bu. Nurul Hidayah? Hadir, Bu. Nyoman? Hadir, Bu. Putri Asmara? Hadir, Bu. Rahel? Rahel ada? Hadir, Bu. Rahmadiah? Hadir, Bu. Rahmadiah? Retno? Hadir, Bu. Revo Mulyani? Hadir, Bu. Reina? Hadir, Bu. Rindi? Hadir, Bu. Rizka? Hadir, Bu. Rosa? Hadir, Bu. Sabrina? Hadir, Bu. Selira? Hadir, Bu. Sandy? Hadir, Bu. Septi? Hadir, Bu. Septiana? Hadir, Bu. Tasya? Hadir, Bu. Tia Rahmawati? Hadir, Bu. Tia Rahmawati? Triska? Triska? Hadir, Bu. Wira? Wira ada, Wira? Wira tidak ada di Zoom ya, saya cari. Zaki? Hadir, Bu. Anissa? Hadir, Bu. DC Elia? Hadir, Bu. Dui Setio? Hadir, Bu. Elin? Hadir, Bu. Annie? Hadir, Bu. Via? Hadir, Bu. Iya. Lia Agustina? Via hadir ya, Bu. Lia hadir, Bu. Banyak nama sih. Iya, Enek. Oke, tadi dia punya apa ya, Bu? Dengeri yang pertama. Iya. Lina. Oh, kuduk dia, Bu. Iya, Agustina. Hadir, Bu. Kemudian Nur Rahman. Hadir, Bu. Retno. Hadir, Bu. Oke. Oke. Ini ada yang belum tercantum ya, infonya sudah susun KRS, coba nanti saya lihat KRS-nya dulu. Karena nanti beda kode, itu nanti bisa nyasar di kelas yang lain. Jadi pastikan ketika menyusun kode itu, menyusun mata kuliah itu kodenya sesuai. Tapi kalau memang nanti tetap itu sama, ya berarti langsung ke bagian admin ya, untuk bisa minta bantuan secara teknis. Kalau memang sudah benar ya. Oke, ini akan senama Nanda ya. Nanda belum ada, tapi di KRS-nya sudah ada. Ini agak aneh ini, kenapa ini? Tadi memang belum ada kan ya, Nanda ya? Oke. Harusnya sih sudah benar, harusnya Nanda ini kodenya juga sudah benar. Kemudian kelasnya juga sudah benar. Ya mungkin alternatif terakhir ya, silahkan hubungi admin Bu Yuli untuk bisa menanyakan lebih lanjut ya. Kenapa di list absennya belum ada? Ya Bu. Ibu maaf, Wiradinya Putri hadir Bu. Oke, ya. Oke, ya. Oke, ya. Oke, itu kalau memang ada nama-nama yang mungkin belum tercantum itu tadi ya, silahkan bisa diselesaikan segera. Karena nanti nama-nama ini itu akan menentukan sesi presensi ya. Kemudian juga di akhir semester nanti itu ada sesi penginputan nilai. Ya, jadi nanti nama-nama yang sudah tertera ini itu di tabel nilai. Ya, seperti ini. Ini saya sampaikan biar kalian juga memahami gitu ya, kenapa dosen ini begitu cerewet sekali mengenai KRS. Ya, karena memang nanti tidak mau di komplain ya, Bu kenapa nilai saya nggak ada gitu ya. Ini yang sudah-sudah seperti itu komplainnya begitu. Kenapa nilai saya nggak di input, saya ikut kuliah lalalalalala gitu ya. Nah, ini nanti nama-nama kalian ya, kalau kalian lihat tuh. Itu akan ada di daftar nilai juga, di mana dosen itu nanti akan meng-input nilai di sini. Tuh kan, secara otomatis sudah. Jadi, ketika nanti saya ngasih nilai Amanda misalkan ya, ngasih nilai Amanda itu 80, ya nanti akan tertulis di sini gitu. Jadi, kalau namanya nggak ada, ya berarti mau nginput di mana ini? Silahnya, wadahnya nggak ada gitu kan. Ini bisa dipahami ya, kenapa saya begitu harus detail ya, berkenaan dengan KRS. Jangan sampai nanti di akhir semester, ketika kalian sudah mau lihat KHS, itu kok nggak ada nilainya, padahal kalian ikut kuliah. Nah, itu sampai terjadi ya. Dan komplainnya itu udah lama gitu ya, makanya mumpung masih di awal-awal ini, di KRS-nya apa, di absennya nggak ada, itu harus segera diurus gitu. Biar tidak berkelanjutan. Oke, itu untuk peserta saya anggap sudah clear ya, nanti yang masih, yang masih apa namanya, yang belum ada di absen tadi, itu segera diselesaikan ya. Harapannya sih, untuk pertemuan selanjutnya semua sudah clear. Oke, ada waktu sedikit ya, saya mau memberikan pengantar terlebih dahulu ya, berkenaan dengan farmakognosi. Tadi saya sudah menyinggung di awal, apa sih mata kuliah farmakognosi itu gitu ya. Jadi, semuanya itu memang ada asal-usulnya, ada ceritanya, atau dalam tanda kutip itu ada sejarahnya gitu. Tapi saya tidak akan banyak menyampaikan sejarah, sejarah itu sebetulnya sesuatu yang bisa dibaca sendiri ya. Yang artinya sebagai pengawal gitu ya, artinya awalan bagi kita untuk mengenal suatu mata kuliah, yang itu bidang keilmuan. Itu nanti akan belajar tentang apa, pentingnya apa, kan gitu. Artinya dalam hal ini jangan sampai nanti kita itu hanya ngalir, aja ngikut, ah yang penting saya dapat nilai. Sebenarnya kalau cuma dapat nilai, ya itu semua tergantung dari upaya kalian. Tetapi kalau dari segi pengetahuan, nah ini yang harus diupayakan. Jangan sampai nanti kalian hanya sekedar mendapatkan nilai, tetapi tidak tahu makna dari mata kuliah tersebut. Dan akhirnya nanti pada saat kalian ingin menggunakan ilmu itu, masih banyak kekurangan-kekurangan yang belum kalian benahi. Seperti itu, harusnya kan sudah clear pada saat sesi perkuliahan. Nah ini berdasarkan referensi ya, menurut American Society of Pharmacognosy. Jadi pharmacognosy itu adalah ilmu yang mempelajari sifat fisik. Kimiawi, biokimia, biologi suatu obat, zat obat, atau potensi obat yang itu berasal dari bahan alam. Atau dalam bentuk pencarian obat baru dari sumber alam. Jadi yang saya sebutkan di awal tadi, yang memang ada, ya nggak usah jauh-jauh lah, yang ada di sekitar kita saja. Yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan, yang terutama dalam hal ini ya, apa namanya, kesehatan gitu ya. Yang sekiranya itu bisa kita upayakan untuk bisa membuat sendiri gitu ya. Kalau untuk ingin dikembangkan ya boleh, karena tentunya kalau pengembangan pasti butuh waktu dan butuh proses ya. Dan terutama juga butuh biaya gitu. Nah, sejarahnya ya, ini sudah sangat long time ago ya, jadi tahun 1759 ya, sampai 1809 saya yakin diantara kita semua belum ada yang lahir gitu ya. Tapi ilmu pharmacognosis sudah ada, yaitu dokter Jerman Johan Adam Smith ya, yang pada saat itu sudah membuat buku. Saya pun juga tidak menyimak ini, nggak menyimak langsung, membaca gitu ya, membaca sejarah gitu maksudnya ya. Jadi jangan memaksakan kita berada di saat itu, tetapi kita kan bisa membaca hasilnya melalui referensi dan lain-lain gitu ya. Yang mana dalam terbitan bukunya ya, pada tahun 1811 gitu, bukunya itu bahasa asing ya tentunya ya. Lerbud Dermateria Medica ya, dan kemudian ada juga Notius Seidler, itu pada tahun 1815 ya, bukunya itu adalah Analecta Parmognostica ya. Jadi semuanya itu menjelaskan tentang ruang lingkup pharmacognosi dan nilai-nilai pentingnya. Jadi harapan saya ketika saya menyampaikan ini, ya sebetulnya sekarang kalian googling pun juga sudah banyak ya, artinya diantara kita sudah tidak mungkin tertutup informasi-informasi yang semuanya sudah terbuka kalau sekarang ini. Artinya dalam hal ini kita sama-sama belajar gitu ya, untuk meyakinkan bahwasannya memang ilmu yang kita pelajari ini sesuatu yang memang penting dan diperlukan ya. Terutama bidang keilmuan yang kalian tekuni, yaitu di bidang farmasi ya. Nah dalam hal ini ruang lingkup dari pharmacognosi itu ya, jadi pentingnya ya, pengembangan-pengembangan ilmu di bidang pharmacognosi itu memang ini sangat berperan dari berbagai disiplin ilmu sains ya. Karena memang farmasi itu tidak lepas dari ilmu sains gitu. Ilmu yang memang selalu berkembang, ilmu yang selalu ada teknologi dan butuh teknologi. Jadi kalau tanpa teknologi nothing gitu ya. Dengan adanya obat-obat sekarang yang mungkin sudah modern ya, dengan temuan-temuan yang semuanya serba canggih, itu kalau tidak adanya teknologi ya zero, artinya bukan sesuatu yang bisa diandalkan. Makanya ilmu sains ini menjadi bagian yang harus terus berkembang gitu. Makanya ilmu farmasi pun juga bisa dikategorikan sebagai ilmu sains. Ilmu yang terus berkembang berdasarkan apa? Riset dan penelitian. Tanpa adanya itu semua ya nothing. Kita tidak selalu bisa mengandalkan secara empiris ya. Secara empiris itu hanya kepercayaan terhadap suatu hal tertentu yang itu secara temurun-temurun gitu. Mau butuh berapa tahun, kita yakin kalau suatu bahan alam itu memang aman untuk kita gunakan. Sedangkan itu semua butuh cepat gitu ya. Makanya dalam hal ini dengan adanya teknologi, adanya pengembangan ilmu, itu semua bisa mendukung. Dalam waktu yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya ya. Jangan sampai sesuatu itu justru malah membahayakan untuk tubuh. Nah dalam hal ini, seseorang yang belajar tentang ilmu farmasi ini harus memiliki pengetahuan yang mendalamnya Tentang ilmu-ilmu yang memang mendukung mata kuliah tersebut ya. Yang itu misalkan yang memang harus mendeskripsikan obat-obatan yang itu dari bahan alam ya. Bisa dari tumbuhan, bahasnya di hewan ya. Nah ini kan mau belajar tentang tumbuhan, sumbernya dari mana? Nah itu ya. Mau belajar tentang hewan, sumbernya dari mana? Kalau tidak belajar dari sains ya. Jadi kalau untuk tumbuhan itu kita mengenal dengan adanya ilmu botani. Kalau untuk hewan kita mengenal adanya ilmu zoologi. Jadi sudah saatnya kalian itu tidak terkotak-kotak ya keilmuannya. Jadi kolaborasi yang baik dalam suatu proyek itu akan menjadi sesuatu yang bisa diandalkan. Jadi tidak hanya berdasarkan bidang keilmuan kita saja. Saya emang orang ini aja, saya nggak perlu belajar itu. Jangan itu terlalu menyempitkan ya. Artinya nggak beda dengan katak dalam tumbuh. Apalagi sekarang semua serba teknologi. Jadi kita nggak boleh, apa ya, tidak boleh menolak ya. Dengan adanya perkembangan teknologi semua serba digital. Semua serba media sosial. Kalau sekarang ada yang menolak itu ya udah pulang kampung aja ya istilahnya ya. Tidak usah kemana-mana. Artinya dalam hal ini bukan berarti mengecilkan sesuatu yang itu sudah berkembang. Tetapi kita harus menjaga paling tidak kita itu meyakini sesuatu yang berkembang itu akan terus berkembang lagi. Gitu ya. Jangan seperti katak dalam tempurung itu tadi. Kita menolak ilmu-ilmu lain yang itu mendukung. Yang penting bukan ilmu hitam aja lah ya. Artinya kan aman gitu kan. Berarti kan kita kalau ingin tahu tentang obat-obatan dari tumbuhan ya kita harus belajar tentang ilmu tanaman. Ilmu botani. Kita harus mengenal itu semua. Ini contoh saja ya. Kemudian yang kedua. Kaitannya dengan tumbuhan itu tadi. Kita harus tahu tentang identifikasi suatu tumbuhan. Dari taksonomi tumbuhan. Makanya ini tadi dimasukkan ke dalam topik perkuliahan. Karena memang ini mendukung sekali ilmu itu. Untuk kita memperdalam tentang ilmu tumbuhan. Taksonomi tumbuhan. Pemuliaan tanaman. Ya tidak mesti harus seperti di bidang pertanian yang semuanya kalian serba. Dari awal nanam sendiri enggak ya. Tapi kan kalian bisa kolaborasi dengan mereka yang memang bidangnya di pertanian. Gimana sih cara mendapatkan tanaman yang subur. Yang itu nanti bisa menghasilkan metabolis sekunder yang bagus gitu ya. Karena yang kita incer, yang kita fokuskan kan metabolis sekunder tuh. Nah kalau proses tumbuhnya tanaman ini tidak baik. Kekurangan air. Tanah yang tidak subur. Ya gimana metabolis sekunder itu bisa terbentuk dengan baik kan begitu. Nah kemudian ini perlu adanya komunikasi. Komunikasi dan kolaborasi lah intinya ya. Harus mencari tahu jenis-jenis tanaman. Yang memang bisa kita kembangkan sebagai bahan obat. Yang itu nanti gimana sih cara pelestariannya. Banyak ngobrol sama mereka yang memang membidangi. Syukur-syukur kalau memang kita mau terjun langsung. Tapi kalau memang dirasa itu sulit. Ya kita bisa ngobrol dengan mereka yang memang sudah ada basic keilmuannya. Kemudian tentang patologi tumbuhan. Kalau tumbuhan penyakitan. Tumbuhan itu tidak sempurna bentuknya. Karena diserang hama. Karena diserang jamur. Kita bisa enggak memanfaatkan itu sebagai bahan baku obat? Ya enggak bisa. Makanya penting sekali adanya evaluasi mutu. Sebelum tanaman itu digunakan untuk bahan obat. Harus di screening terlebih dahulu. Lah ya atau tidak. Tanaman obat itu dijadikan bahan baku. Sama halnya kalau kalian memasak di rumah. Kan kalian tentu tidak akan sembarangan kan. Menentukan bahan baku untuk digunakan sayur-sayur mayur di rumah. Atau mungkin untuk bahan makanan di rumah kan enggak sembarangan. Karena tahu yang akan mengkonsumsi adalah keluarga. Sama halnya dengan itu semua. Obat itu nanti yang mengkonsumsi semua orang. Jangan sampai nanti kalian justru malah merubikan orang lain. Atau membahayakan orang lain. Jadi penting sekali kita belajar tentang patologi tumbuhan. Atau tentang biologi tumbuhan. Yang itu bermanfaat dalam pengembangan teknologi budaya. Terutama silu tanaman obat dan aromatik. Karena yang bisa ditanam misalkan di lingkungan atau pekarangan yang kecil. Kan kalau rumah-rumah yang ada di perkotaan kan sangat sulit ya. Mendapatkan pekarangan yang lebar gitu ya. Semuanya serba minimalis. Tapi bukan berarti itu menutup kemungkinan kita bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang memiliki manfaat itu tadi. Ya dengan skala kecil gitu ya. Atau mungkin dengan tempat yang atau wadah yang kecil. Ternyata itu juga masih bisa. Enggak harus dalam skala besar. Paling tidak untuk kebutuhan kita sendiri. Syukur-syukur kalau di antara kalian ada yang berpikir ingin mengembangkan itu. Dan ingin apa ya istilahnya mobil didayakan, dimanfaatkan, dijadikan sediaan apa atau produk apa yang akhirnya bisa diperjual belikan. Akhirnya kewirausahaan yang jalan. Nah itu kan bisa mendukung gitu ya. Nah ini menjadi bagian yang tidak boleh terkotak-kotak. Jadi semuanya itu harus satu padu. Saling bekerja sama ya. Kalian kalau punya teman yang memang bukan farmasi, misalkan dari teknik, atau mungkin dari pertanian. Ya itu kan bisa berkolaborasi itu. Membentuk sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Apakah di bidang kesehatan, kedokteran itu semuanya melulu orang dokter? Ya enggak. Dokter tidak diajari bagaimana cara membuat mesin untuk mengetahui dengit jantung. Enggak, enggak diajarin cara membuatnya gimana. Itu orang teknik yang tahu. Itu maksudnya. Kalau dokter diajarkannya bagaimana cara menggunakan, mendiagnosanya supaya benar bagaimana, teknisnya seperti apa. Kan begitu. Tapi tidak akan bisa. Kalau pun tak bisa itu hanya kemampuan yang memang dasar dari dokter tersebut. Tapi secara umumnya bidang ilmuanya tidak akan sedalam itu untuk mengetahui bagaimana cara pembuatannya, teknisnya seperti apa. Nah itu orang teknik. Apakah orang teknik itu dokter? Ya bukan. Nah itu maksud saya ya. Jadi sekarang ini kita harus belajar untuk tidak terkotak-kotak. Jadi kita harus banyak membuka diri. Artinya cakrawal kita akan terbuka dan hanya akan terbentuklah komunitas yang memang itu bisa bekerja sama. Kemudian selain itu semua ada pengetahuan dasar ya tentang biokimia, teknik kimia yang memang itu penting ya dalam proses nantinya pembuatan bahan baku obat, misalkan bagaimana cara pengumpulannya. Kita kan nggak boleh sembarangan tuh ngumpulinnya ya. Artinya dalamnya dilihat dulu ini lah ya atau tidak nantinya akan digunakan sebagai bahan obat. Kemudian bagaimana cara mengolahnya, menyimpannya yang itu dalam bentuk yang masih baku atau mentah. Nah kemudian nilai penting dari farmagnosi itu bagaimana sih nilai pentingnya. Jadi di dalam hal ini tuh kita akan semakin cinta gitu ya. Semakin butuh. Orang itu kalau sudah cinta pasti butuh gitu ya. Jangan terbalik gitu ya. Merasa butuh baru cinta. Nggak, cinta dulu aja ya. Cinta dulu baru butuh gitu ya. Kita kan tahu itu semua ya. Artinya dalam hal ini semua itu harus saling seiring berjalan ya. Kenapa sih kita harus belajar farmakonosi? Akhirnya kita mencintai mata kuliah tersebut. Dan akhirnya nilainya bagus kan gitu ya. Saling melengkapi satu dengan yang lain gitu. Yang jelas satu farmakonosi ini merupakan cabang ilmu yang memang apa penting ya untuk di bidang kefarmasian. Yang memang ini nantinya akan menjadi kunci utama ya. Dalam penemuan, pengembangan, bahan obat yang nantinya akan bisa dikembangkan. Dan merupakan apa? Jembatan. Jembatan itu perantara yang nantinya akan menuju. Antara apa? Sistem pengobatan yang modern dengan sistem pengobatan tradisional. Kan sekarang ini sudah tidak lagi ada jarak gitu ya. Bahkan ada dokter yang memang spesifik dia itu bidangnya adalah pengobatan tradisional. Ada yang seperti itu. Karena tidak lagi kita itu, oh ini harus yang modern saja. Karena modern itu bisa dikembangkan yang itu berasal dari tradisional terlebih dahulu. Tapi dengan catatan. Tidak hanya berdasarkan empiris saja. Tetapi harus berdasarkan pengujian-pengujian baik itu praklinis maupun klinis. Ya meskipun semua tidaklah mudah ya. Karena semua pasti butuh waktu, butuh biaya, yang itu tidaklah kecil. Tapi kalau itu dalam skala besar industri itu bukan suatu hal yang tidak mungkin kan. Ya kalau individu mungkin iya. Tapi kalau secara besar industri, ya kita tidak tahu loh di antara kalian semua mungkin saat ini bekerja di tempat tertentu. Tapi kita tidak tahu peluang ke depannya nanti ya. Siapa tahu di Lampung ada industri? Ya mungkin sekarang aja yang belum. Tapi kita tidak tahu tahun-tahun ke depannya. Itu peluang besar bagi kalian sebagai TTK. Karena tidak melulu tentang di bidang pelayanan. Tapi juga bisa di bidang industri. Sayangnya di Lampung ini masih belum ada, itu saja. Tapi kalau mau nyebrang, ya mungkin sudah banyak. Tapi kalau tetap mau bertahan di Lampung, ya sepertinya memang butuh waktu. Karena belum semua orang berkeyakinan itu bisa mengembangkan industri di Lampung. Jadi dalam hal ini semoga bisa diinisiasi oleh kampus kita. Bahwa saya memang kampus kita ini ke depannya itu akan merintis industri ekstrak. Yang itu diambil dari bahan alam yang ada di sekitar kita. Dan nantinya ke depannya juga harapannya banyak recruitment terkait TTK-TTK yang memang bisa membidangi itu semua. Jadi mohon doanya juga untuk rekan-rekan mahasiswa yang ini menentukan masa depan dari kampus kita juga ya. Untuk bisa mengembangkan bidang keilmuan di bahan alamnya. Yang nantinya bisa dikembangkan untuk semua produk sediaan apapun itu. Kita mau bikin sabun, kita mau bikin lotion, mau bikin parfum, mau bikin apapun itu yang berasal dari bahan alam. Yang nantinya bisa dipatenkan, bisa diperjual belikan. Nah itu bisa membuka peluang usaha untuk rekan-rekan kita yang memang masih kesulitan mencari pekerjaan. Jadi tidak melulu kok kita ini harus mencari pekerjaan. Kita juga bisa mengembangkan atau membuka lapangan pekerjaan. Tapi dengan catatan itu tadi, pahami dulu ilmunya. Jangan sampai nanti kita belum paham ilmu, udah terlanjur membuka kesempatan, tapi kitanya malah mandek di jalan. Jangan sampai seperti itu. Kemudian, farmakonomi itu berperan sebagai penghubung antara metri medica, kimia medisional, farmakoterapi. Ini memang nantinya ada mata kulih-mata kulih lanjutan yang basicnya adalah ilmu farmakonomi. Kemudian farmakonomi ini dapat menyediakan obat-obatan yang aman dan efektif dengan sistem obat modern. Kemudian mencakup pengetahuan dengan penggunaan obat yang aman termasuk kosisitas, efek samping itu nanti ada kelanjutan dari bidang keilmuannya. Dan kemudian sumber pengetahuan untuk pengembangan obat baru. Karena kita tahu bahwa pengembangan obat baru ini harus berdasarkan riset yang menyebutkan suatu tanaman memang betul-betul memiliki kemampuan itu. Makanya kita harus mengambil suatu senyawa yang ada di dalam tanaman itu yang memang itu diperoleh dari bahan alam untuk menjadi sumber pengembangan obat-obatan baru yang itu nanti diupayakan supaya lebih efektif dan tidak beracun atau aman. Karena kenapa sih orang itu lebih melirik back to nature? Karena memang dari segi nilai-nilai untuk tidak berbahayanya itu lebih besar. Jadi lebih aman lah bahasanya seperti itu. Selama tidak digunakan di jumlah yang berlebihan. Tapi kita harus tahu dulu ya. Karena ada jenis bahan alam yang justru digunakan itu malah menimbulkan kerugian untuk kesehatan. Ada. Makanya butuh yang namanya literasi atau membaca. Jangan sampai nanti kita memberikan edukasi kepada masyarakat tapi ternyata salah. Nah kemudian dengan kita belajar farmakonosi ini artinya kita juga bisa berkontribusi secara tidak langsung untuk kemanjuan botani, taksonomi, bioteknologi, atau apapun itu yang di bidang-bidang ilmu sains lainnya dengan adanya penemuan-penemuan obat tersebut. Tidak. Tidak dipungkiri juga itu menjadi bagian yang penting. Karena bagaimanapun kita ini akan mengutamakan sesuatu yang memang penting untuk kita. Terutama kesehatan. Pasti akan dikejar sampai kapanpun itu. Kesehatan yang memang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Makanya dengan kita belajar tentang seperti ini semoga menambah semangat kalian ya untuk bisa memahami dulu ya. Kalau memang mengembangkan itu nanti dulu. Sekarang memahami dulu saja ya. Memahami nanti akan timbul rasa ingin menggunakan kemudian setelah menggunakan kok enak ya, kok nyaman ya, kok saya mendapatkan manfaatnya ya. Nanti akan berupaya untuk mengembangkan. Biasanya seperti itu. Kenapa sekarang remaja susah minum jamu? Karena memang belum tahu manfaatnya. Tapi kalau sudah tahu di dalam tubuh kita manfaatnya langsung sampai kapanpun akan dikejar itu jamu. Kenapa sekarang masih banyak yang belum? Karena memang belum merasakan apa-apa. Ya gimana mau merasakan? Dicoba aja belum. Kan gitu. Saya yakin kalau saya bagi kuisoner, siapa yang seminggu paling tidak empat kali atau lima kali minum kunyit asem, saya nggak yakin ada 50%. Saya nggak yakin. Karena ini sudah pernah saya lakukan di angkatan sebelumnya. Artinya, jangan sampai ketika saya bilang nggak yakin, itu dibiarkan saja. Berarti dimulai dari sekarang, coba dibiasakan lagi ya minum-minuman seperti itu. Artinya dalam hal ini, ini tentunya untuk kesehatan kita ya, diri kita masing-masing gitu ya. Nanti kalau untuk orang lain sudah urusan lain ya. Yang penting kita ngerasain dulu manfaatnya. Kalau kita udah ngerasain, itu kita bisa membuktikan ternyata memang benar ya. Dengan kita minum jamu tradisional itu, sangat membantu sistem imun terutama. Ini semoga bisa dipahami. Kan nggak mesti harus menunggu sakit kan minum obat gitu ya. Dengan adanya kita minum jamu, atau minum bahan olahan herbal, yang itu bisa kita buat sendiri gitu ya, itu paling tidak menjaga untuk tidak sakit. Treatment ya. Bukan menyembuhkan, tapi untuk menjaga. Menjaga kesehatan terutama imun. Semoga bisa dipahami. Oke, mungkin itu pengantar dari saya ya. Semoga ini bisa dipahami. Ini hanya pengantar, belum masuk materi. Setidaknya dengan pengantar saya, itu kalian semakin menemukan titik terang, kita mau belajar tentang apa. Dan semoga sih semakin meningkatkan rasa penasaran. Dengan penasaran tentunya kalian akan mencari tahu. Kan kalau nggak penasaran, pasti kalian cuek. Tapi kalau kalian penasaran, sampai manapun akan dicari tahu. Sampai ketemu. Itu kalau penasaran. Tapi kalau nggak penasaran, habis ditutup laptop, selesai. Tapi dalam hal ini harapan saya, penasaran kalian akan terus berlanjut. Jadi nanti ketika kita mulai kuliah, itu ada sesuatu yang ingin kalian peroleh, dan sesuatu yang kalian ingin diskusikan. Karena saya tidak mau semua hal yang saya sampaikan, itu hanya bersumber dari saya. Tetapi dari kalian. Jadi kita ini nggak ada yang lebih tahu duluan, atau lebih senior nggak. Jadi saya ingin kita bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman. Nanti kita coba untuk mencari titik tengahnya ya. Yang benar seperti apa. Tentunya kalau yang benar seperti apa, ya referensi rujukannya. Sumber rujukannya. Seperti itu. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan mencoba untuk mengetahui keaktifan. Coba siapa di antara kalian yang mau menyampaikan. Tidak mesti harus sama persisap yang saya sampaikan tadi ya. Kenapa sih kita harus belajar tentang matahkuliah farmakonosik. Coba dengan pendapat kalian saja. Tidak mesti harus sama plak dengan materi saya tadi. Itu bukan materi ya. Itu pengantar saja. Silakan siapa yang ingin menyampaikan. Nanti saya tulis namanya di sini. Ini bukan mencari benar atau salahnya. Tapi kita mencoba ingin tahu feedback dari kalian ya. Oke. Tadi pertanyaannya bukan pertanyaan ya. Tapi lebih pada tema, topik ya. Pentingnya apa sih kita belajar tentang farmakoknosi. Oke. Sudah ada yang raise hand. Saya Bu. Saya Rahel. Oke. Silakan Rahel. Ijin bertanya, izin menjawab, Bu. Karena belajar farmakoknosi itu penting karena di bidang farmasi kita selalu berkaitan dengan namanya bahan alam. Tunggu-tungguan dan mahluk hidup. Cukup, Bu. Oke. Baik. Yang kedua ada raise hand Rizka. Silakan, Rizka. Ya, Bu. Ijin menjawab, Bu. Rizka Jolara. Menurut saya farmakoknosi itu sangat penting untuk dipelajari. Karena kan farmakoknosi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kasiat dari tanaman. Awalnya gitu. Kasiat benar-benar kasiat detailnya. Jadi, menurut saya itu sangat penting karena kita kalau misalnya mau menciptakan sesuatu, kita harus tahu lebih detail gitu. Tentang apa yang mau kita ciptakan. Mulai dari kasiatnya, efek sampingnya, plus minusnya gitu. Oke. Baik. Kemudian, Rindi. Silakan, Rindi. Iya, Ibu. Ijin menjawab. Karena kita ingin mengetahui wawasan tentang obat tradisional yang tentang kayak jahe, kunyit, dan lain-lain yang ingin dijadikan jamu gitu, Bu. Cari wawasannya. Baik, terima kasih, Rindi. Kemudian ada Nur Rahman. Silakan, Nur Rahman. Yang saya tanggup dari pembahasan yang Ibu sampaikan tadi, pemanfaatan soal apa ini, bahan alam yang dijadikan jamu, selain karena, apa ini, selain karena cara mendapatkannya yang mudah di daerah-daerah, juga apa pemanfaatannya sudah dari zaman dahulu. Jadi, di pedesaan masih banyak digunakan untuk pengobatan. Kayak kunyit itu lebih banyak digunakan untuk sakit perut, misalnya. Gitu-gitu, Bu. Oke. Baik. Terima kasih, Nur Rahman. Masih ada yang resen di sini atas nama Gita. Silakan. Oke. Ibu, saya disini menyampaikan pendapat saya tentang remoparmacognosi ini, ya, Bu. Menurut saya sih dari penyampaian Ibu tadi, remoparmacognosi itu sangat penting, ya, Bu, di kehidupan hari-hari kita. Karena kan di Indonesia ini kan banyak bahan-bahan alam, rempah-rempah, ya, Bu, ya. Kayak akan rempah-rempah. Terus, rempah-rempah itu juga banyak hasilnya, Bu. Misalnya seperti jahe yang udah didapat, ya, Bu, ya, di sekitar kita. Jahe, kunyit, sereh itu yang bisa dibuat minuman sehari-hari untuk kita, ya, Bu, ya. Untuk imun kita tiap hari diminum juga. Bagus, ya, Bu. Jadi, untuk mempelajari remoparmacognosi ini juga bagus, Bu, untuk kita sehari-hari. Karena kan dari kita ini banyak, kalau ada di Indonesia ini banyak yang bisa dibilang tuh, dikit-dikit masuk angin, ya, Bu, ya. Jadi, kalau untuk pengobatan sendiri, untuk obat bahan-bahan dari alam pun bisa, ya, Bu. Jadi, misal jahe, kunyit, sereh, gitu, Bu. Jadi, sih, Bu, dari saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Gita. Ijin, Bu. Mau menjawab juga, Bu. Ini siapa ini? Bu Istio, Bu. Oke, silakan. Menurut saya, kita mempelajari ilmu farmacognosi ini agar kita dapat mengetahui bahkan membuat sendiri obat herbal sesuai dengan kasiat yang telah ditetapkan. Itu aja, Sibu. Baik, oke. Terima kasih. Kemudian, ada Septiana. Silakan, Septiana. Iya, Bu. Karena farmacognosi kan mempelajari tentang ilmu herbal, ya, Bu, ya. Jadi, manfaatnya itu kita bisa membuat sendiri obat herbal dengan ketentuannya, dengan bisa standaran keamanan dan mutunya, gitu, Bu. Dengan ilmu yang kita pelajari di farmacognosi itu. Oke, baik. Ya, kemudian, M. Adi, silakan. Saya menjawab, kan farmacognosi itu kan mempelajari bahan alam. Bahan alam itu kan memiliki efek samping yang sangat sedikit, ya, Bu. Atau mungkin tidak ada efek samping bagi tubuh. Jadi, yang penting untuk mempelajari farmacognosi ini karena dia mempelajari yang menjembatan itu ke obat modern. Contohnya, seperti pil kapsul cacing itu untuk obat tipe. Jadi, dia kan jarang sekali ada memakan koron dari efek samping dari bahan itu. Oke. Ini ada efek samping, dia juga memiliki harga yang lebih relatif murah dan mudah didapatkan. Oke, terima kasih. Kemudian, sampai lagi ini, ada Rosa. Silakan, Rosa. Terima kasih. Oke. Ya, salmaninya, Bu. Oke, silakan, Fia. Iji menyampaikan pendapat tentang pentingnya mempelajari ilmu farmacognosi, Bu. Benar, ilmu farmacognosi itu untuk mempelajari bahan alam. Yang dimana semua bahan alam itu bisa kita gunakan untuk sebagai obat tradisional. Kenapa penting untuk kita mempelajari ilmu farmacognosi? Agar menambah pengetahuan kita tentang penggunaan bahan-bahan alam yang bisa kita jadikan obat untuk sehari-hari. Sekian, Bu. Oke, baik. Ya, ada lagi yang rest hand? Cukup ya. Ada, Bu. Ya, siapa? Mengarani. Ya, silakan, Mengarani. Menurut pendapat saya, Bu, ilmu farmacognosi ini sangat penting. Karena dia memiliki, apa, karena dia sebagai obat-obatan pengembangan, obat-obatan modern, misalnya kayak dari tanaman untuk penyakit yang sering kita temui di kehidupan dengan pengobatan tumbuh-tumbuhan, seperti kuncur, kunyih jahe, dan lain-lain. Sudah itu saja, Bu. Baik. Ya, saya rasa cukup ya untuk menyampaikan pendapat dan semua jawaban sangat bagus ya. Sudah bisa menyampaikan berasal berapa penting atau pentingnya apa mempelajari ilmu farmacognosi. Artinya, apa yang kalian sampaikan tadi tentu bukan tidak berdasar ya. Dengan adanya materi atau info yang sudah disampaikan di awal, kalian akhirnya bisa mengambil kesimpulan ya bahwasannya, oh ternyata penting. Dari sekian banyak mahasiswa yang sudah menyampaikan pendapat, tidak ada satupun yang menyebut tidak penting. Ya, karena bagaimanapun ini menjadi bagian yang harus kita pelajari dan harus kita upayakan ya untuk menguasai yang berkenaan dengan apapun itu ya, bahan alam yang nantinya dapat kita kembangkan ya. Karena kalau pengembangan ini atau pemanfaatannya memang tidak melulu tentang obatnya. Misalkan bisa untuk pangan, bisa untuk kosmetik. Kan sekarang ini zaman yang sudah menuntut untuk serba inovasi ya, serba sesuatu yang baru gitu ya. Mungkin kalau selama ini lotion yang hanya gitu-gitu aja, mungkin dengan adanya informasi-informasi dan pengetahuan tentang penelitian. Misalkan, oh suatu tanaman itu memiliki kemampuan bisa sebagai penghalus kulit, misalkan ya, atau pelembut ya, atau mungkin sebagai penahan radikal bebas gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan inovasi yang bisa kita tambahkan ya di dalam sediaan itu yang nantinya memiliki nilai plus kan gitu ya. Harapannya sih seperti itu. Jadi, dengan kita belajar dari awal ini, setidaknya nanti step by step ya, kita bisa memberikan kontribusi ya untuk orang banyak yang memang membutuhkan. Apalagi kan kalian farmasi tuh yang sebenarnya tidak menyalahi ke bidang ilmuwan yang memang lumrah dan memang harus gitu ya. Jangan sampai nanti kalian kalah dengan orang yang notabene dia bukan farmasi, tapi dia memiliki effort yang luar biasa untuk belajar dan akhirnya malah memiliki itu semua gitu ya. Jadi, kita tidak melulu hanya belajar tentang yang sudah ada, tapi yang belum ada harus kita cari gitu ya. Dengan penemuan-penemuan itu kan. Oke, mungkin itu ya. Sebagai pengantar kita hari ini, saya cukupkan ya. Dan harapan saya ke depan, kalau memang nanti saya menyampaikan sesi materi ya, ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan seperti ini, itu jangan enggan untuk menyampaikan pendapat atau menjawab. Saya tentunya tidak melulu melihat tentang benar atau salahnya. Ingat ya, saya tidak melulu melihat benar atau salahnya, tetapi upaya dari kalian untuk aktif, untuk memberikan pendapat, ya itu sudah saya berikan nilainya. Kalau jawabannya benar, berarti nilainya bertambah. Kan begitu. Jadi, tidak akan mendapatkan nilai 0 untuk menjawab pertanyaan. Jadi, salah jawabannya langsung 0. Enggak. Paling tidak nilai keaktifannya itu sudah dapat. Kalau jawabannya bagus, nah baru. Bu, kok nggak dicatat, Bu? Jawaban saya kan direkod. Artinya siapapun dari kita, nanti akan bisa menyimak jawaban itu. Artinya, ini akan menjadi bukti yang otentik. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Makanya, kalau kalian ingin meninggalkan sejarah dalam perkuliahan, silakan aktif dalam sesi tanya-jawab seperti ini. Karena insya Allah akan selalu saya rekod. Itu tadi ya, pokoknya jangan sampai berpikir takut salah. Yang jelas kan jawabannya tidak akan jauh-jauh dari ilmu kefarmasian. Kan nggak ada satupun dari kalian tadi yang menjawab menyimpang. Itu kan nggak ada. Semuanya masih kaitannya dengan tanaman, kaitannya dengan obat herbal, kaitannya dengan kasihan dari suatu jenis tanaman. Itu kan masih nyambung dengan ilmu kornokonosi yang sudah saya jelaskan di awal. Oke, mungkin saya rasa cukup untuk pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya untuk sesi pengantar ya. Insya Allah kita akan bertemu di sesi berikutnya lagi di pekan depan untuk melanjutkan dan menghabiskan semua topik-topik yang tadi sudah di-sharekan ya. Baik, kita bersama-sama tutup membaca dengan hamdallah ya. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.